Assalamualaikum teman-teman Hai kembali lagi di channel bunda sasa Kali ini bunda sasa membuat nasi kuning meciko Yuk langsung aja kita bahas bahan-bahannya dulu ya Yang pertama Disini udah pasti kita pake beras ya Untuk akaran berasnya bunda pake 3 gelas Untuk bumbu halusnya disini ada Bawang putih, bawang merah, kunyit Dan juga kemiri Lalu bunda tambahkan sedikit air Sudah itu baru kita lanjut Untuk menghaluskan menggunakan blender Setelah bumbu halusnya sudah halus Kita panaskan kuali Lalu kita tumis hingga harum Setelah bumbunya sudah harum Matikan kompor Lalu masuk ke tahap memasak nasi Untuk takarannya kalian bisa gunakan Seperti memasak nasi pada biasanya ya Lalu setelah itu kita masukkan Bumbu yang tadi sudah ditumis Setelah diaduk rata Lalu kita masukkan rempah-rempah Yaitu serai, daun salam, daun jeruk Dan juga lengkuas Lalu juga kita berikan lada Roiko dan penyedap lainnya Untuk takarannya bisa disesuaikan ya Lalu aduk hingga merata Setelah semua sudah diaduk rata Jangan lupa berikan santan ya Disini bunda menggunakan santan kara Dengan ukuran 1 saset Sudah tersampur rata Lalu kita masuk ke tahap memasak Disini sembahnya kita nunggu nasinya matang Kita buat untuk bahan-bahan yang lainnya ya Disini bunda menggunakan 1 batang tempe Berukuran sedang Untuk membuat tempe oreknya Untuk ukuran tempenya Kalian bisa disesuaikan sendiri ya Kalau disini bunda Ngiris tempenya cukup tebal Karena biar nanti tekstur tempenya Nggak terlalu kering ketika digoreng Tempe sudah diiris semua Langsung masuk ke tahap penggorengan ya Disini kita gorengnya menggunakan api yang cukup sedang Cenderung kecil Biar nanti tingkat kematangan dari si tempe merata Bila tempenya sudah matang Kalian bisa angkat Lalu kalau di rumah ada kacang tanah Kalian bisa gunakan kacang tanah juga Untuk sebagai pendamping tempe oreknya Seperti yang bunda lakukan di video ya Untuk bumbu-bumbu tempe oreknya Disini bunda menggunakan cabai keriting 2 Lalu ada bawang merah 2 Dan bawang putih 1 Lalu kita iris kasar ya Tak lupa juga ada tambahan Yaitu 1 lembar daun jeruk Kita iris kasar dan gula merah secukupnya Setelah bumbunya sudah siap semua Langsung masuk ke tahap pemasakan ya Disini kita tumis dulu bumbu-bumbu yang tadi Kecuali gula dan daun jeruknya Setelah ini sudah harum Baru kita masukkan gula dan daun jeruknya Sudah tercampur rata Langsung masukkan tempe Lalu aduk hingga merata Dilanjut dengan kacang tanahnya Lalu kita beri bumbu-bumbu Seperti kecap, gula, lada, roiko Dan penyedap lainnya Dan jika kalian yang pengen tahu Berapa jumlah bumbu-bumbu yang bunda pakai Seperti cabai keriting, cabai rawit Bawang putih, bawang merah Itu berapa banyaknya Kalian bisa langsung aja komen dan tanya Insya Allah bunda jawab secepat mungkin Dan jangan takut Kalau bunda gak bakal jawab Pasti bunda jawab Bila tempe orekin sudah matang Kalian bisa matikan kompor Dan disisihkan di piring Dan disini bunda mau cerita Bahwa yang tadi kita masak di Magikom Itu mengalami kegagalan Dan bunda bakal ngasih tips ke kalian Awal dari kegagalan Masak nasi kuning di Magikom Kita langsung aja Ambil langkah seribu Bukan berarti kita kabur dari masalah ya Kita ambil aja langsung kukusan Lalu kita kukus nasi yang gagal Tadi kita masak di Magikom Jadi teman-teman Buat kalian yang mempunyai Magikom kecil Yang kayak bunda tadi Jangan sekali-sekali masak dengan takaran 3 gelas Tadi kan bunda menggunakan 3 gelas ya Mie maksimal itu menggunakan 2 gelas aja Itu udah cukup Karena kalau misalkan 3 gelas Yang terjadi malah seperti ini Gagal Dan teman-teman Buat kalian yang pengen ngecek nasinya Itu udah matang atau enggak Kalian bisa denger kayak gini Jadi tuh ketika dipukul-pukul Itu seperti suara bedik Jadi pung-pung-pung Dan itu menandakan Bawah nasi sudah matang Next kita masuk ke tahap Masak sambalnya Di sini bunda menggunakan Cabai keriting Cabai rawit Bawang putih bawang merah Dan juga tomat Setelah itu kita haluskan Menggunakan blender hingga halus Setelah itu kita masuk ke tahap Memasaknya Dan jangan lupa Tumis hingga harum Lalu kalian beri sedikit Gula Garam Royco Dan juga lada Kenapa bunda menggunakan lada Karena bunda Menyukai makanan pedas Jadi setiap masakan bunda Itu menggunakan lada sedikit Oke teman-teman Sebagai bentuk dukungan Untuk channel youtube bunda Jangan lupa klik tombol merah subscribe Lalu aktifin notif loncengnya Dan like setiap video yang kalian tonton Lalu bunda tunggu komentar dari kalian Terima kasih Oke teman-teman Jika sambal sudah harum Itu pertanda bahwa sambal sudah mateng ya Next langsung kita masuk ke tahap Pembuatan telur dadar Disini bunda menggunakan 2 butir telur ayam Lalu tak lupa kita beri sedikit garam Lalu kita aduk hingga merata Jika sudah merata Langsung masuk ke tahap penggorengan Disini menggorengnya sedikit demi sedikit ya Agar tekstur dari si telurnya itu tipis Dan nanti mudah untuk diiris Untuk step by stepnya Kalian bisa lihat langsung ya Seperti di video Terima kasih telah menonton Jika telurnya sudah dimasak semua Langsung kita iris telurnya tipis-tipis ya Seperti yang bunda lakukan Oke teman-teman Semua bahan-bahannya sudah siap Langsung masuk ke tahap penyajian ya Untuk penyajiannya Saya bisa lakukan sesuai selera Tak lupa juga Kita beri sedikit bawang goreng Dan irisan timun Sebagai pelengkap penyajian Dan taraaa Nasi kuning ala bunda sasa sudah siap Selamat mencoba Salam sayang dari bunda sasa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!